Subscribe TechIndo jika kalian menyukai dunia teknologi ya, dengan cara klik tombol subscribe, klik juga lonceng notifikasi. Yep, selamat ya, kalian telah resmi menjadi bagian dari TechIndo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Randi disini di TechIndo. Pada video kita kali ini, kita bakalan ngebahas gimana sih cara menunut video Facebook di iPhone. Bagi kalian yang baru nonton channel ini, aku saranin ke kalian langsung saja klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian ikut membantu aku untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian, oke? Aku tunggu, dan share juga ke semua media sosial kalian, like juga jika video ini bermanfaat, kita langsung saja mulai videonya. Nah, hal yang paling pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin mendownload video Facebook di iPhone, yaitu kalian download terlebih dahulu aplikasi dokumen ya. Kita coba cari di Playstore, dokumen. Dokumen. Nah, ini yang aku maksud aplikasi dokumennya, dokumen by Riddle ya. Nah, disini karena aku sudah mendownload, maka tinggal dibuka saja. Oke, ketika kita sudah mendownload, maka aplikasi tersebut akan tampil di homescreen kita ya. Nah, disini ya. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika ingin mendownload video di Facebook menggunakan iPhone, nah kalian langsung saja cari videonya ya, masuk ke Facebook. Nah, disini mungkin kita coba cari video ceramah dari Ustadz Safiq Riza Basalama ya. Kita coba cari di video, jangan lupa. Terus, kita coba cari Safiq Riza Basalama. Nah, disini. Nah, mungkin kita coba cari yang kecil-kecil saja ya. Mungkin kita bakal mencoba download video yang ini saja ya. Sebar itu berat. Coba ya. Nah, kalian langsung itu saja di-pause saja. Nah, ketika kalian menemukan seperti ini, nah kalian jangan, gak usah bingung. Nah, disini ini simpan item ini bukan download ya. Kalian coba lihat, ini simpan item ini bukan download. Nah, kalau kalian ingin mendownload dan menyimpannya di photos, nah caranya itu seperti ini. Oke, kita coba cek dulu kualitasnya. Nah, kalian juga bisa mengubah kualitas videonya ya. Caranya, tekan saja logo ini. Nah, kualitasnya cuma satu itu, kalau misalnya kualitasnya kualitas tinggi mungkin ada 480, 720, atau 360. Nah, disini kita coba langsung saja ke caranya. Wah, untuk menyeluruh video ini, kita coba langsung saja tekan yang bagikan. Yang bagikan disini. Terus kalian, gak usah lihat yang ini, langsung tekan yang ini loh. Yang ini. Oke, nah disalin. Itu berarti dia telah meng-copy link video tersebut. Nah, oke, kita coba balik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen. Nah, kita coba masuk dokumen. Nah, selanjutnya kita coba cari capuit ya. Oke. Oke, nah disini kalian langsung saja cari yang itu loh ya. Yang paling atas ya. Kalian langsung tekan saja yang capuit, yang video downloader. Nah, oke. Sekarang sudah masuk. Nah, selanjutnya kita paste link yang tadi ya. Yang kita copy tadi di sini. Coba paste. Kita tunggu sebentar. Nah, maka kita coba langsung muduh sekarang saja. Nah, selanjutnya kita bakalan melihat tadi yang kita download itu sabar itu berat. Nah, benar kan sabar itu berat. Tapi thumbnailnya gak muncul mungkin karena sinyal ya. Sinyal di sini. Kita coba langsung download. Di sini kalian juga bisa download other format. Nah, di sini kalian bisa cari yang mau format yang berapa. 360, 244. Ya, kalian bisa coba. Nah, di sini aku langsung saja kita download yang 360 ya. Kita coba download. Nah, oke. Di sini namanya. Nah, kalian tadi tuh langsung linem aja namanya. Misalnya sabar, sabar itu berat yang tadi ya. Sabar itu berat. Misalnya kan. Safik. Safik. Safik lah ya. Kita down saja. Langsung down. Nah, maka video yang kalian coba lihat. Nah, ini. Videonya sedang di download. Kalian lihat yang paling atas. Nah, kita tunggu sampai downloadannya itu selesai. Ya, seperti itu. Videonya telah selesai di download. Kita coba keluar. Nah, kita coba masuk lagi di download. Kita coba kembali ke ini download ya. Nah, kalau misalnya kalian buka saja dokumen. Aplikasi dokumennya. Selanjutnya kalian tekan download. Nah, di sini videonya. Oke, kalian coba lihat. Nah, videonya berhasil diputar. Nah, tapi permasalahannya sekarang. Kalian kalau ke foto, itu nggak itu. Nggak ada videonya. Nah, kalian lihat. Nggak ada videonya. Nah, kalian coba masuk lagi ke dokumen. Dokumen. Nah, kalian coba tekan yang titik tiganya ini. Tekan ke titik tiga. Terus move. Terus move. Kalian coba move. Terus dokumen. Kalian pilih dokumen. Terus photos. Move to photos. Videonya telah berhasil dipindah ke photos. Kita coba cek. Oke, kalian bisa lihat. Ini videonya sudah berhasil dipindah. Oke. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Gimana menurut kalian? Sangat gampang sekali kan ketika kalian ingin menunut video Facebook di iPhone. Like jika kalian menyukai video ini. Dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Kenapa sih kalian nggak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua video sesuai kalian. Agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi ini. Oke. Jika kalian sedang mencari iPhone ataupun Android. Baik itu iPhone terbaru dan Android terbaru. Langsung saja ada Instagram kita. Karena di sana kita juga jualan iPhone ataupun Android. Oke, aku tunggu. Follow juga Instagram kita di Tekindo ID. Karena di sana kita bakalan share ke kalian video apalagi yang bakalan kita buat untuk kalian. Oke, aku tunggu. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku Randi Andito. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.